Di Lanto, ini belum tiba di RSP AD Kasotugroto, dan kami memantau di sini sudah sangat steril. Para olah media ini tidak bisa mendekat di daerah lobi, tempat nantinya ambulans ini sudah stand by. Dan tadi juga kami memantau Menteri Dalam Negeri, Syahyokumologi, sudah tiba di instalasi gawat darurat RSP AD Kasotugroto. Di sini juga sudah disediakan satu unit ambulans ini untuk langsung membawa Lanto masuk ke dalam ruangan instalasi gawat darurat. Oke baik, suasana di sana pengamanannya seperti apa, Zevanya bisa Anda ceritakan, ada berapa orang yang diturunkan, lalu juga apakah sudah ada piang dari keluarga, dan lain sebagainya. Iya, untuk pengamanan di sini kami melihat untuk daerah lobi sendiri, ini cukup ketat, sudah mulai diserilkan. Tadi sejak kami datang beberapa menit yang lalu, para awak media sudah tidak diperbolehkan lagi untuk bisa mendekat ke area ini. Namun tadi pada saat Menteri Dalam Negeri, Syahyokumologi mendekat, kami langsung kontak bisa mendekat ke wilayah lobi ini. Namun untuk pengamanan sendiri ini kami belum melihat pengamanan yang cukup signifikan. Ini untuk yang dilobi sendiri, ini yang mengamankan ada beberapa aparat TNI, kepolisi TNI, lalu di sekitar sini juga ada beberapa aparat kepolisian yang sudah berjaga-jaga di sekitaran RSPAD Gatot Subroto ini. Namun pengamanan ini tidak terlalu signifikan, yang diseriotat hanyalah bagian lobi dari instalasi gawat darurat RSPAD Gatot Subroto. Untuk keluarga sendiri, kami di sini belum memantau apakah ada keluarga dari... Terima kasih. Terima kasih.